Penampilan Timnas Sepak Bula Indonesia U23 di ajang Piala Asia ternyata berdampak positif terhadap jasa penyewaan proyektor. Setiap kali Timnas Indonesia akan bertanding, jumlah warga yang menjewa untuk kegiatan nonton bareng selalu meningkat. Penampilan memukau Timnas Sepak Bula Indonesia dalam ajang Piala Asia U23 ternyata membawa rejeki bagi pemilik jasa penyewaan proyektor atau infokus. Yang biasa digunakan untuk nonton bareng. Seperti yang dialami oleh Muhammad Budi, salah satu pemilik jasa penyewaan infokus di kota Serang, Banten. Bahkan sejak digelarnya Piala Asia, jumlah penyewa infokus miliknya meningkat drastis. Jelang laga Indonesia melawan Uzbekistan malam nanti, sudah ada 15 infokus yang dipesan untuk digunakan nonton bareng. Meski permintaan meningkat, harga yang ditawarkan tetap normal, yakni berkisar antara 250 hingga 800 ribu rupiah, tergantung ketajaman gambarnya. Budi juga menyewakan layar dengan ukuran 2x3 meter dan 3x4 meter untuk nobar. Untuk saat ini sih Alhamdulillah banyak karena menjelang penonton Piala ASEAN ya gitu. Dia jadi banyak yang boking ke sini. Untuk unitnya sendiri memang ada belakang masih di sini. Sekitar ada ya puluhan lah, puluhan ke atas lah. Jutaan warga Indonesia berharap agar Garuda Muda bisa memenangkan laga pertandingan melawan tim Nas Uzbekistan. Selain memastikan tampil di Olimpia de Paris Juli mendatang, juga agar euforia ini membawa keberuntungan bagi usaha kecil dan menengah di tanah air. Iman Santosa melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!